Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan pupuk mikro Nah kebetulan yang saya akan jelaskan di video kali ini adalah Unsur hara pupuk mikro yang mempunyai kandungan silika dan sing dan molybdenum Nah jadi pupuk yang saya akan jelaskan ini bermerek dagang Forsil Nah Forsil ini dari perusahaan MKD atau Mitra Sejati Para Petani Nah pupuk cair mikro silika ini mempunyai berat bersih 500 mili Nah mungkin banyak ya petani yang memang belum tahu dengan unsur hara yang satu ini Nah kebetulan saya akan menjelaskan silikanya Karena silika memang masih jarang sekali diketahui oleh para petani Nah kebetulan harganya ini kalau di daerah saya yaitu 100 ribu rupiah Memang terbilang cukup mahal Kalau memang unsur silika ini rata-ratanya memang harganya mahal Nah selain dari merek dagang Forsil ada lagi dari perusahaan Javamas Agropos Yaitu yang mempunyai merek dagangnya EXO Kalau tidak salah itu EXO Nah silikanya juga tinggi Nah selain dari EXO ada juga pupuk mikro Yaitu dari Magigreen Nah Magigreen juga ada unsur silikanya juga yang lumayan tinggi Nah tapi di kesempatan video kali ini saya mengambil contoh merek dagangnya yaitu Forsil Nah jadi kebetulan Forsil ini mempunyai unsur hara siliko Apa silika ini sebesar 20% Nah ini bisa dilihatnya 20% Selain silika ada lagi unsur hara seng atau ZN Dan molybdenum atau MO Seperti itu Oke yang pertama akan saya jelaskan yaitu Manfaat bagi tanaman ya Nah Setahu saya silika ini memang bukanlah pesticida Nah jadi silika ini merupakan unsur hara Yang terbuat dari pasir silika Yang diproses sedemikian rupa sehingga terlarut dalam air Nah jadi unsur silika atau SI atau SiO2 Adalah salah satu unsur hara yang diperlukan oleh tanaman Terutama yang bersifat akumulator Nah akumulator SI Seperti contohnya kalau tanaman akumulator SI ini Membutuhkan unsur SI dalam jumlah besar untuk pertumbuhan Seperti tanaman padi Tanaman jagung Tanaman tebu Dan tanaman gandum Dan lain sebagainya ya Mungkin lebih condong ini ke tanaman pangan dan tanaman perkebunan Kalau untuk tanaman horti memang tidak terlalu dibutuhkan unsur SI ini Nah selain untuk memenuhi kebutuhan unsur silika Pada tanaman unsur silika ini ternyata bisa meningkatkan fotosintesa atau fotosintesis Nah meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan Jadi selain meningkatkan fotosintesis dapat meningkatkan ketahanan terhadap tanaman Nah selain itu juga Bisa diaplikasikan ketika tanaman ini Ketika pas cuaca ekstrim Artinya perubahan cuaca dari waktu musim penghujan ke musim pengarau Atau dari musim pengarau ke musim penghujan Nah biasanya tanaman itu akan mudah sekali untuk stres Jadi kalau kita aplikasikan unsur silika ini Kemungkinan tanaman kita tidak gampang stres Terus selain itu juga Unsur silika ini ternyata yang paling memang sangat bagus itu Menjadikan perlindungan alami tanaman terhadap serangan Organisme pengganggu tanaman atau OPT Jadi unsur silika ini adalah Yang memang paling Apa ya Paling kelihatan banget manfaatnya yaitu Bisa membuat tanaman kita ini Menjadi tebal dan menjadi tahan terhadap serangan Hama maupun penyakit seperti itu Nah yang sangat cocok ini adalah memang Untuk mengendalikan HPT ya Hama pengendalian hama terpadu Nah jadi sindiak ini sangat cocok untuk program pengendalian hama terpadu Karena ia bekerja Tidak dengan meracuni OPT Namun dengan membentuk benteng ketahanan fisik Terhadap tanaman serangga OPT Sehingga tidak menyebabkan kekebalan serangga Seperti yang disebabkan oleh fungisida dan insektisida pada umumnya Serta tidak meninggalkan residu bahan racun atau bahan kimia Yang berbahaya pada tanaman dan lingkungan Nah jadi yang paling Harus diketahui adalah unsur silika ini bisa Dijadikan Program HPT HPT apa Program HPT itu Pengendalian hama terpadu Jadi pengendalian hama terpadu itu Ketika kita mengaplikasikan unsur silika ini ke tanaman padi Nah jadi dinding sel tanaman padi kita Atau permukaan dinding sel tanaman padi kita itu Menjadi kuat dan menjadi tebal Nah sehingga tanaman yang sifatnya itu Apa ya merusak tanaman kita Itu nanti Tidak akan kuat Untuk merusak tanaman kita Misalkan kayak jamur juga Apabila tanaman kita diberi unsur silika ini Maka tanaman kita akan lebih kokoh dan lebih kuat Sehingga tidak mudah Terserang oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen Seperti itu Nah yang akan saya jelaskan lagi yaitu Cara kerja silika Jadi gini cara kerja silika ini meru Apa namanya itu Jadi silika itu kan merupakan nutrisi Yang larut dalam air Dan mudah diserap oleh tanaman Nah nutrisi silika tersebut Akan dibawa oleh jaringan tanaman Ke lapisan sel terluar Atau epidermis Itu yang namanya sel terluar Namanya epidermis ya Terus untuk membentuk lapisan yang keras Nah dan ketika sel-sel silika tersebut Melapisi seluruh permukaan sel terluar Termasuk dengan bulu-bulu tanaman Maka selain dinding sel sulit ditembus oleh OPT Bulu-bulu tanaman yang telah menjadi lebih keras Akan menjadi seperti kawat berduri Jadi yang akan menghambat serangan OPT Atau bahkan membunuh OPT Seperti itu Nah jadi Kayak misalkan tanaman yang agak berduri itu Misalkan di tanaman tebu Yang berbulu maksudnya ya Atau di tanaman jagung Nah jadi bulu-bulu itu nanti akan lebih keras dan lebih kuat Nah kalau lebih keras dan lebih kuat Otomatis hama itu akan memang Tidak betah bahkan bisa lumpuh bisa mati Apabila terkena duri-duri dari tanaman yang jelas Silika ini bisa menguatkan tanaman dari gangguan hama tersebut Seperti itu Itu kurang lebihnya unsur silika Nah kebetulan Unsur silika yang saya contohkan ini adalah bentuknya itu cair Nah kalau ukuran tanki 16 liter Biasanya saya gunakan itu sekitar 10 mili Kalau untuk tanaman padi saya gunakan itu 15 mili Tapi kalau untuk tanaman horti saya gunakan 10 mili Dengan catatan kalau untuk tanaman horti Yaitu kita interval aplikasinya itu lebih panjang lagi Jangan diperpendek Karena memang kalau untuk tanaman horti Tidak terlalu membutuhkan unsur silika berlebihan Nah kalau kita memberikan unsur silika ini berlebihan juga Bisa akan meracuni tanaman kita Apalagi kalau di pas musim kemarau Atau di musim panas seperti itu Jadi yang jelas Saran saya Untuk kawan-kawan petani Atau Mengingat dari pengalaman saya pribadi Saya ini kalau memberikan unsur silika ini Ke tanaman pangan Tanaman pangan itu kan tanaman padi Jagung ya Nah Yang jelas yang menghasilkan karbohidrat Itu namanya kan tanaman pangan Nah itu saya gunakan ini Dengan dosis 15 mili Per tanki ukuran 16 liter Bahkan bisa saya gunakan 20 mili Nah tergantung kita melihat kondisi tanaman kita Itu kalau untuk tanaman pangan Nah kalau untuk tanaman horti Saya gunakan 10 sampai 15 mili Nah itu kita melihat kondisi juga Tanaman kita seperti apa Nah kenapa kok ada perbedaan Jadi kalau untuk tanaman pangan Itu memang sangat dibutuhkan sekali Unsur silika Nah kalau untuk tanaman horti Itu kita Sebenarnya tidak membutuhkan unsur silika ya Tidak terlalu banyak maksud saya Membutuhkan unsur silika Tapi kalau kita menambahkan unsur silika ini Ke tanaman horti kita Nah tujuannya agar tanaman horti kita itu Yang pertama Tahan terhadap serangan hama dan penyakit Nah yang kedua Kalau misalkan kita Budidaya tanaman tomat Ataupun tanaman cabai Nah itu hasil panen kita itu Nanti akan tahan simpan Artinya tidak mudah busuk Seperti itu Nah itu kalau memang Kita memberikan unsur silika Sesuai dosis dan anjuran Dan juga kita melihat Kondisi di lapangan Seperti itu Nah mungkin Kurang lebihnya Itu saja Video kesempatan kali ini Nah apabila untuk kawan-kawan yang memang Kurang jelas Dengan video kali ini Bisa Tanyakan di kolom komentar Nah apabila video ini bermanfaat Silahkan di like dan di subscribe channelnya Sekian terima kasih Terima kasih